Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Randi Rudal Hobi Kuuu Oke deh, topi gue keren kan Apa kabar kalian semua, semoga baik-baik terus Video kali ini gue mau bikin konten yang baru di channel gue Apakah itu, iya Lu udah baca judul ya semua gitu Jadi disini gue mau bikin, gue mau kasih tutorial gitu Gimana sih cara ngebersihin kerak Kerak, apa ya, bahasanya kerak ya Kerak, frog, jamur gitu Di kaca, tank cana kalian gitu kan Kerak ya kali, kerak ya, biasanya bahasanya ya Kan biasanya kalo, apalagi tank-tank progress Itu kacanya Karena airnya dibikin air tua Jadi kacanya pasti berkerak apa segala macem Gue ada satu tank Ini emang dia posisinya di semi outdoor Dan beberapa jam Satu atau dua jam kena matahari langsung gitu Jadi cepet banget kotor apa segala macem nih Lihat tanknya, ini dia nih Tuh, ini kebetulan lagi gue pakein cairan belagu, friend Masih ada ikan ya ini, Mbak Ini dia, emang lagi gue progress buat naikin warna dia Cuman lagi pengen gue ganti settingan dia gitu Jadi sekalian aja gue bikin kontennya nih Cara ngebersihin keraknya Mungkin gak keliatan ya Lebih keliatan airnya keruh aja, Indri ya Nanti abis ini gue bakal kurangin airnya Nanti kita liat seberapa parahkah keraknya yang ada di aquarium Itu gak bisa, friend Lo gosok pake Kan biasa kalo itu pake busa-busa cuci piring kan Nih, busa-busa kayak gini nih Tuh, busa-busa cuci piring Ntar kita buktiin nih Kira-kira keraknya gue gosok pake ini ilang gak? Kalo gak ilang, nanti gue bikin tutorialnya nih kayak apa Pokoknya jangan lo skip ya, ikutin terus Jadi step pertama gue kasih tau caranya ada step-stepnya, friend Kalo di tank lo Tank yang mau lo bersihin keraknya Masih ada ikannya tuh Caranya gimana, bang? Satu Iya Lo siapin saringan Saringan Serokan Apalah bahasa lo gitu Dua Sterofoam Sterofoam udah ada airnya Fungsinya apa nih sterofoam? Ya pasti buat ikan Jadi ikannya Selama lo mau bersihin kuras abis Sampai pasir-pasirnya lo kodek-kodek Lo cuci lah pasirnya Jadi pasirnya lo keluarin semua gitu Karena kita emang mau ngebersihin tanknya Kalo ngebersihin tanknya semuanya yang ada di dalamnya harus keluar gitu Jadi ikan taruh sini dulu Ditaruh di box sterofoam Biar aman ikannya Mungkin dia loncat panik sana panik sini Gak bakal ada lecet Karena adanya di box sterofoam Jadi yang pertama lo harus siapin box sterofoam juga Buat ikannya Oke Kalo di dalam lo Kocok-kocok di dalam Bersihin di dalam gitu kan Ikan terpanik Gosrek-gosrek Apalagi ini Kali ini gue Pake bahan Pembersih kacanya itu Kimia itu gak bagus Buat makhluk hidup gitu kan Keras gitu Jadi ikannya Ikannya emang harus dipindahin Sama sama lo juga Kalo yang Misalnya mau water change Ganti air full 100% Saran gue ikannya lo pindahin Takutnya ikan panik Gosrek pasir Ikan lo udah ada bunganya Copot Wah sayang banget gitu kan Kita Lanjut aja Daripada banyak cincong-cincong Langsung kita praktekin Gue ambil dulu ikannya friend Ini belum ada namanya Ini ikan yang lagi gue progress Buat nanti turun kontes Turun kontes di acara Depok Depok apa? Depok Garis Keras Depok Garis Keras Namanya pasar apa deh? Pasar Musi Musi Tuh pasar Musi Depok Nanti Agustus Kalo gak salah Agustus tanggal berapa Nri? Pertengahan lah ya Awal-awal Awal Awal Agustus Di pasar Musi Depok Itu ada kontes cana friend Jadi lo yang Dari Depok, Bogor Mana lagi sih Biasanya deket Jakarta Selatan juga Kayaknya deket ke situ ya Pokoknya sekitarnya Ramein tuh Pasar Musi Depok Ada kontes Gue ikut Banyak ikan Ada empat Gue ikut Empat ikan gue turunin semua Ikan-ikan pertama kali kontes Lagi gue turunin Buat belajar Yuhu Pertama lampu Singkirin dulu Mana ikannya nih Sini manis Banyak tanaman itunya Nri Apa Nri? Frogweed Frog? Frog? Kodok dong Iya Masalahnya mungkin Banyakan kali Gue Untuk agak lompat Mana dia? Itu di belakang Kagak masuk? Kagak itu di belakang Ini di sini Banget Ini Gak keliatan Gue pake Lampunya soalnya udah gue Nah udah Nah udah tuh Nah dapet dah Nah Ikannya udah kayak ambil Nih ntar kita liat ikannya kayak apa nih Yang bakal gue turunin progres Ini udah top nih Udah top Dia Nri Full Ini progres Pake cairan belagu 3 bulan waktu itu 3 bulan pake cairan belagu Terti artinya cairan belagu ya Yoi ntar kita liat hasilnya kayak apalah Tapi pada intinya Konten kali ini buat Ngebersihin aquarium Ngebersihin tanknya friend Kayak apa gitu kan Terus jangan lupa tutupnya Tunggu tutupnya mana Ntar loncat Kita lagi asik-asik bersihin tank Tau-tau ikannya kagak ada Udah di kolong aja tuh ikan Kita tutup dulu ikan Nah Ikan udah kita amankan Terus ini Siap Tuh Sekarang Tanknya kita Bongkar Tunggu Jadi gue mau kurangin dulu airnya Air udah keluar semua Nanti kita coba gosok Kira-kira Keraknya Ilang apa enggak Nih gue coba Gosok dari sekarang deh Harusnya kalo emang Kerak gak permanen Itu bisa langsung ilang Harusnya ya Normalnya Tuh Yang sisi-sisi ini lah Ini yang sticker lu ya Iya Buat perbandingan aja Kalo emang nanti ilang gitu Kita liat ya Oke Yang disini yang gak gosok nih Ntar kira-kira ilang lah dia Kalau ilang Gak usah pake semical Cuman feeling gue gak ilang Nanti masih keliatan Buka sayarnya Iya Makanya ntar kita liat ya Kalo udah kosong Enak nanti Yuk Gue mau kurangin air dulu Kurangin air pake apa Pake sedotan Ini dia Oke Fred Udah tank doang nih Isinya kemana Kah Gerangan Ikan udah aman Pasir juga udah aman Ini udah kosong Bener-bener kosong Lu bisa liat keraknya Tuh Gila lah Tuh Hilang gak Ini yang tadi kita gosok-gosok ya Cuman masih ada kan Ini yang tadi kita gosok-gosok Ini kita coba Gosok lagi Gak bisa bangku Bisa ngede Hilang gak Gak Wey Rampunya peren jatuh Gak bisa juga Gak bisa ya Gak bisa Iya kalo hijau-hijau bisa Tuh hijau-hijau Kena hijau Kalo kerak Kayaknya Butuh tenaga Gak bisa Kering soalnya disini kan Udah lama gitu ya Duh Clear Clear kan deh Coba dari jauh Ini bedanya nih Ini 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 kena pasir Ini kan ketutup pasir nih Pasir Ya ada pasirnya bersih tuh Artinya besok-besok pasirnya terdepan sini Ini mau tempelin deh Kampret Orang ngeliatnya gimana ya Oke friend Langsung aja Kita bersihin tanknya Pake apakah itu Wede Gak endorse nih kayaknya Gak Ini gue gak Gue gak di endorse Gue gak di kasih Ini gue beli sendiri Emang gue obat ini Tau obat ini tuh udah lama Semenjak gue main ikan Dan Berkecibung Di dunia air Dalam aquarium Gue tau ini obat ini Inilah dia Wow yang punya brand ini Enak banget Gratis Promo gratis Asli Tapi emang gue suka pake ini Friend Gak apa-apa lah Rezeki dia Tuh Titanic Tulisannya Titanic Pembersih muka Titanic pembersih kaca Ini harganya Paling Dulu gue beli 10 ribu Paling mahal 15 ribu Friend Itu udah dapet Satu sarung tangan Sama ini Busa ini Gue biasa pake ini Kita buktiin Apakah manjur Apakah bisa clear Coba cek lagi Kita liat Before after ya Oke Ini Before Before kayak gini ya Oke Lo stand by Disitu ya Ini gue mulai Bekerja Cara kerjanya Gini Gue kasih tau dulu Disini Buka tutupnya Ini awas deh Friend Ini disaranin Lo pake Sarung tangan karet Karena gue Orangnya Preman Jadi gue Gak pake sarung tangan karet Gitu kan Langsung ya Giniin aja nih Tuh Stress fat Stress fat Tuh Udah ada dikit disitu Tiga kali lah Dua Tiga lagi Tiga Oke Ini udah basah nih Udah ada Kita liat Mau yang mana dulu Bagaimana Tengah Tengah ya Disini ya Bismillah Semoga gak malu-maluin gue Kita liat Lu liat Perbedaannya Friend Duh Ini barang 10.000 15.000 Tapi bukan kaleng-kaleng Gak usah beli Pembersih kaca Mahal Duh Lu liat Lu liat Oke Tunggu kita keringin dulu Jangan semuanya dulu Duh Oh harus liat Enggak Keringin dulu Liat Kasih tau Duh Perbedaannya Udah keliatan belum Drek Udah nih Ini before Ini after Mantep ya Before After Terbukti ya Udah kayak mesin police Mobil aja nih Iya Obat murah Terbukti ya Obat cuma 15.000 lah Paling mahal Di toko-toko aquarium Lu bisa dapetin Friend Mungkin di online shop Ada Yo langsung aja Kita sikat semua Sikat Gue mau lanjut dulu Semuanya gue bersihin Nanti baru gue set up lagi Terus nanti kita lihat Ikannya kayak apa Ikannya gitu Pokoknya tips gue itu Obatnya murah banget Cuman 15.000 Paling mahal 15.000 Tuh Khusus Menghilangkan Noda Jamur Pada Aquarium Tuh Membersihkan Coba Lu bisa dapetin di toko-toko Aquarium Murah 15.000 15.000 Atau 10.000 Pokoknya murah Oke Jadi lu jangan kemana-mana Ikutin terus Gue mau bersihin semua Isi air Set up ulang Masukin ikannya Kapan ntar ikannya Oke Check it out Oke friend Udah kelar Gue bersihin Mana lampu-lampu Lampu-lampu Udah kayak baru lagi kan Pasir juga udah gue masukin Tinggal masukin ikannya Kayak apa nanti kelihatannya Viewnya Dengan air Eh Dengan tank bersih Air bening Kayak apa nih Itu masih ada tanaman Yang ngikut Biarin dah Pasirnya gak gue cuci Gak maksudnya gak gue cuci Bersih banget Tiba-tiba gue siram Air Kecuran air aja Gitu friend Yo langsung gue tata dulu Bentar ya Sabar friend Oh iya Ini tanknya Ukurannya 50 kali Kesininya Enggak 30 50 kali 30 50 Kali 30 Masukin air Cara masukin airnya Bagaimana Kasih plastik Kasih plastik Begitu caranya Oh iya Oke Pakai plastik Jadi Air yang dari selang Jangan langsung kena pasir Kegali pasir Kok aduk-aduk Jadinya butek Jadi Air yang dari selang Langsung kenain ke plastik aja Gitu Jadi ntar Gak begitu butek Langsung jernih lah Gitu Lo gak usah nungguin lama-lama Untuk jernih Gitu Oke Sekarang gue masukin airnya Cus Sampai jumpa Sampai jumpa I set the pace when I'm running I always take what I'm wanting I always give it 100 Don't need a bank No I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted Now wake up It's time to look at the enemy Look in the mirror If he is no friend of me It's not working now Maybe it's the chemistry It's time to break up So I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything Air udah masuk friend Air udah masuk Gila Kayak baru ya Keren ya Ada before after ya Nih gue tunjukin before after ya Tuh Ngeri kan Obat cebat 15 ribu Bisa kayak baru Cuman emang pasirnya aja Nggak gue bersihin banget gitu kan Jadi kayak aquascape gitu ya Ada tanaman-tanaman Di pasirnya gitu Rumput-rumput gitu ya Grass-grassnya rumput-rumput Sekarang kita tinggal masukin tanknya Eh masukin tanknya Masukin ikannya Kita lo liat ikannya kayak apa nih Ini yang bakal Gue turunin kontes friend Eh ukur dulu ya Tanggung-tanggung Ukur-ukur Numpung disini Kita udah persiapan kontes Persiapan kontes Tuh tau lewat Kontes tuh maksimal 20,5 20,5 friend Ini berapa 20 kan disini gitu kan Wah jauh lah Masih jauh Ya Masih jauh Tuh 18 Maksimal 19 Masih jauh friend Aman Ayo welcome new home Baru di cleaning service sama Andre Kita liat dia masih stress Karena airnya masih bening Tuh Kita tutup dulu biar kegelompat Kita liat Tuh dia friend Cabung Bunga udah sebagian Tapi udah cabung Sampai baru depan Tuh Kayak kan Iya Keliatan kan Aman kan Anatomy juga gue liat aman semua Ini Niatnya Karena kontes masih lama dia Masih ada sekitar Sebulan lagi ya Sebulan lagi Kontes masih sebulan lagi Nanti bakal Kayaknya bakal gue Kasih cairan belagu lagi Cuma tipis Gak setebel tadi Cairan belagu aja tipis gitu Biar warnanya gak terlalu drop parah gitu Karena kan gue sekalian Matengin cabungnya biar jadi bunga Sekalian sama Warnanya naik pelan-pelan Kalau warna sih udah ya Gradasi-gradasi kuning Nama ini Gue dapet nama nih Apa? Mamat Mamat namanya Mamat Mamat liat Dayung sebelah kanannya Aman gak? Lipet ya Oh gue kira ada yang lipet Ngelipet maksudnya disini Ngelipet Masih stres Mamat Sini mat Kan enak manggilnya mamat kan Mamat Tuh Coba gitu liat Alhamdulillah aman Aman Dere Lurus semua kan lempeng Tuh lempeng semua keliatan nih jelas Anatomi berarti gak ada masalah Tinggal naikin mental ntar Mentalnya si mamat Belum begitu agresif Karena emang Langsung gue masukin cairan belagu pekat Waktu itu kan Makanya sekarang cairan belagunya gue tipisin Ini dia si mamat Mamat persiapan kontes satu bulan Tuh Ngeri gak tuh mamat Semoga aja mamat mentalnya Oke friend Jadi sekian tips Cara ngebersihin kerak kaca aquarium Kerak kaca tank cana kalian Tuh kayak gitu friend Tuh clear banget Lo liat Atau muka gue juga tetep aja bersihin muka gue Oke Jadi ini hasilnya pokoknya the best Harganya Cuman 10 ribu sampai 15 ribu Mungkin di online som banyak Lo bisa dapetin Di toko-toko ikan Terdekat Dekat rumah lo Namanya Titanic tuh Oke Thank you buat lo semua yang udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa like, comment, subscribe Ikutin terus Konten-konten gue Ingat subscribe gratis Jangan pelit-pelit Lo klik merah to subscribe Thank you friend And see you I love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want And I always give it 100 Don't need a bank No I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted Stay humble Now we go